Oke, so Jika harap kamu sudah oke Kamu punya pemfaktoran Sebab Apa ini Dalam seterusnya punya Pelajaran ini kamu kena pandai Pemfaktoran lah, pemfaktoran dan Mengembangkan, harap kamu sudah mahir Yang itu, oke tanpa membawang Masa, oke ini adalah Contoh soalan Penambahan dan penelakan Dua ungkapan algebra Oke, kita pergi penambahan Dan penolakan Dua ungkapan algebra Oke, seperti yang kamu tahu Asal pecahan Apabila kita membuat penambahan Dan penolakan pecahan Penyebutnya mesti Sama, oke Denominator itu mesti sama Ataupun kalau bahasa Cina Fenmu Tidak ada fenmu Oke, jadi sekarang disini Macam mana kita mau samakan Terus kita tengok Sini 15 Sini pula 5 Oke Kemudian disini ada M Sini pula ada M Ada V Maknanya disini kurang V Oke Sini kurang V Jadi kita kena darab dengan V Dan sini pun kurang dia punya nobor Jadi 5 Macam mana jadi 15 Kita darab dengan 3 Bermaksud darab 3 V Atas pun akan ikut sama darab 3 V Yes, very good Oke, next darab seperti biasa 3 V Oke, di bawah sudah jadi sama 5 darab 3 15 M M V Jadi dia sudah sama boleh digabungkan Oke, jadi yang disini yang crucial part Because disini selalu murid Buat careless mistake Oke Apabila kamu nampak ini Sila buat kurungan Kenapa? Sebab Negatif ini kita akan darab di dalam So, negatif darab positif 5 Jadi Tolak Oke Negatif darab Negatif 2 V Negatif-negatif Jadi Positif Selalu disini lah murid Tersalah tulis Terus hilang markah Hilang habis markahnya Oke, light Lepas itu Kita buat Balik seperti biasa Jadi 3 V Sama dengan 2 V Jadi 2 ini boleh ditam Bah Oke Ingat Pastikan Oke Ingat tanda itu Sentiasa yang di depan Maknanya Tambah ini 2 V punya Tolak ini adalah 5 punya Jadi bermakna 3 V ini tidak apa-apa Bermaksud dia adalah positif Oke Sini pun murid selalu salah Dia tulis terus 3 V Tolak 2 V Salah Sepatutnya 3 V Tambah 2 V So Jadilah 5 V Tolak 5 itu 5 punya Ialah Tolak 5 Salin balik Salin balik Semua Disini kamu One mark Disini belum lagi One mark Oke Kemudian Macam mana kita Mau kecilkan Permudahkan Jadi ini 5 sama 5 boleh dikeluarkan Yes Very good 15 M V Kemudian 5 boleh potong Bukan boleh potong Boleh dibagi dengan 5 5 kali 1 5 kali 3 15 Jadi jawaban Akhir Ialah Tidak perlu Sudah letak kurungan V Tolak 1 per 3 M V Selesai Senang Sejakan Oke Contoh kedua Ciga Mau bahwa bagi Ialah 1 per 2 M Biasanya Biasanya Disini Sama ada Tambah Atau Tolak Kalau soalan Mau kasih keliru Selanjutnya Diletak Tolak Oke So ingat Pesan cegu Bila ada Yang macam ini Letak Kurungan Sebab Negatif Itu akan Darap Masuk Oke So sekarang Disini M kuasa 2 Disini Satu saja M Bermakna Disini Kena darap Satu lagi M Kemudian 2 macam mana Jadi 6 Maksudnya 2 darap 3 So atas pun Akan darap 3 M Right So salin Balik macam tadi 3 M Sudah sama 2 darap 3 6 M darap M M kuasa 2 Kemudian Negatif Darap Positif M Jadi negatif M Negatif Darap Negatif Positif Jadi negatif 2 Oke Baik Disini One Mark Oke Kemudian Macam tadi Tolak macam biasa 2 Eh 2 Sorry 3M Tolak 1M Tidak Nombor Tumor Makna Ada 1 Jadi 3 Tolak 1 Sama Dengan 2M Tolak 2 Biasanya Soalan Begini Dia boleh Faktorkan Kemudian 2 itu Sama Kita Keluarkan Oke Jadi 2 dan 6 Ini boleh Dikecilkan Sama juga Macam tadi M Tolak 1 M Kosa 2 Selesai Oke Boleh faham So pokoknya Disini Maknanya Bila membuat Penambahan Dan penolakan Pastikan Penyebut Adalah Sama Itu Seja dia punya Tips Selamat Belajar Selamat Mencuba Thank you Very Much